Intro Sederalun, kapal tongkang pengangkut batubara terdampar dan kandas di pantai Lampu U kecamatan Lok Nga Aceh Besar sejak minggu 29 Juli pagi. Kapal tongkang yang membawa batubara dari Bengkulu ke pabrik semen PT Lafart itu terombang ambing di terpak angin kencang dan hujan lebat yang mengakibatkan tongkang menghantam karang hingga patah menjadi dua bagian. Akibat kejadian tersebut, sejak Senin 30 Juli pagi, muatan tongkang yang berisi batubara tumpah ke bibir pantai. Hewan-hewan seperti ikan, kepiting, bintang laut, serta belut, dan ular laut diduga mati akibat hawa panas batubara. Menurut Khairuddin, yang merupakan warga Lampu U dan juga anggota Balawisata Aceh atau Badan Penyelamat Wisata Tirta, patahnya tongkang tersebut diketahui Senin pagi setelah muatan batubara tumpah ke laut, warna air berubah menjadi lebih hitam. Malam kira-kira kurang lebih jam 10 hingga setengah 11 itu sudah ada tugboat yang, apa, kalau malam cuma lihat lampunya aja ya, sekitar jam 10 hingga jam setengah 11 lah. Saya belum tahu pasti waktu itu apakah sudah terdampar atau belum posisi jam 10, tapi mereka sudah ada dalam posisi sekitar di sini karena melihat dari lampu, tapi sudah mendekati darat. Kemudian paginya baru orang warga melihat? Paginya pas itu sudah warga sudah melihat semua bahwa ini sudah terdampar paginya. Paginya kira-kira berapa jarak dari darat? Berapa kilometer? Kalau dari darat mungkin ya 100 meter pas di ombak itulah, kalau posisi sekarang. Oh, berarti sudah betul-betul sudah dekat? Sudah dipastikan kalau pagi sudah terdampar? Sudah terdampar kalau pagi itu. Kemudian batu barangnya pagi sudah mulai tumpah? Sebagian sudah tumpah, karena sudah miring. Tongkangnya sudah miring. Kemudian infonya ada penyelamatan, ada orang yang kita selamatkan. Bagaimana ceritanya? Pertama, waktu saya lihat kemarin itu sekitar jam 10 pagi atau jam setengah 10 pagi itu, ada orang, empat orang. Crew boat kayaknya, crew tak boat itu. Crew tak boat yang masih belum bisa, apa, entah kenapa mereka bisa berada di atas tongkang, kita juga nggak tahu, tapi posisi mereka di atas tongkang, empat orang yang tak boat itu mutar-mutar untuk menyelamatkan mereka. Habis itu ada perahu kita, perahu nilaian di sini, juga coba bantu. Karena ini pas posisi di ombak dan air sangat deras, kencang, agak susah, lama juga penyelamatan kemarin itu. Pertama itu kira-kira jam 1 atau jam 12 siang, orang dibantu sama kawan-kawan orang lampu rame, ada juga berapa orang. Kemudian turun tangan, pakai tali orang itu. Dilemparin tali ke orang itu, habis itu ditarik ke darat ke sini. Sehari sebelumnya, nelayan setempat ikut menyelamatkan empat ABK yang terperangkap di kapal tongkang tersebut. Dari Longa, Aceh Besar, Hari Mahardika, Serambi On TV. Nilai tarik wisata kita jadi berkurang otomatis. Itu pertama sekali. Kemudian bagi nelayan juga sudah sangat mengganggu untuk mancing. Apa namanya, ikan-ikan ini sudah kayaknya hancur semua, karang-karang juga paling parah nih. Itu.